Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Wabarik ala hadhan nabi'il karim Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wukurrata ayinina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim Wabarik alih wa ala alihi wa subi Alhamdulillahirrabbilalamin Selalu diberikan kesempatan kesehatan Untuk selalu bisa update video Terbaru ya Video dengan materi-materi yang keren yang bisa kita pelajari bersama Tentunya yang akan membawa manfaat Untuk kita semuanya Siapapun anda dimanapun anda berada Saya ucapkan banyak terima kasih yang selalu stay Kita libur satu hari kemarinnya Karena saya ada aktivitas Yang tidak memungkinkan harus membuat Video atau Ataupun audio ya Tetapi insyaallah akan terus saya usahakan Selalu update materi-materi keren Pastinya di youtube ini Pada kesempatan kali ini saya akan bahas satu hal yang Sangat menarik yaitu jalan pintas Menjadi magnet uang Bahkan ini saya bilang sangat-sangat pintas Jadi sayang sekali kalau anda lewatkan materi kali ini Tetapi sebelum ini saya ingin informasikan satu hal Untuk anda semuanya bagi anda yang berminat Untuk mengikuti program puncak saya Yaitu private school rahasia kajeban doa Yang saya adakan selama setahun Dalam bentuk bimbingan atau edukasi ya Banyak manfaat yang bisa anda dapatkan Yang pasti adalah video materinya ya Video materi tentang keilmuannya Yang membahas tentang rahasia kajeban doa Kemudian yang tidak Kalau pentingnya juga anda akan mendapatkan Audio program ulang bawah sadar Dan juga akan mendapatkan bimbingan dari saya Ini yang paling menarik ini Bimbingannya tentunya dengan pertemuan terjadwal Di zoom meeting ya secara online Secara berkala Dengan pertemuan terjadwal Seperti apa menariknya Gali informasinya kamu bisa langsung cek Pendaftarannya ada di deskripsi Kamu tinggal klik linknya aja Atau WA ke nomor saya 0858-4990-6027 Ada di deskripsi Silahkan cek langsung dan segera mendaftar Baik seperti yang saya janjikan tadi Saya ingin membahas Sudah lama sebenarnya saya ingin bahas ini Pada kesempatan kali ini Secara mendadak bahkan Saya ingin bocorkan Satu rahasia dengan dua jalan Jalan pintas untuk menjadi magnet uang Ya kenapa kok harus magnet uang Gus Ya karena memang konten ini Selalu membahas tentang magnet uang Baik teman-teman Kita langsung saja Materi kali ini adalah materi yang sangat keren Yang perlu kamu terapkan Perlu dan bahkan harus Bahkan wajibin Kalau misal kamu tidak melakukan dua hal ini Sementara tadi saya sudah berikan bocoran Bahwa dua hal ini adalah Pembuka pintu rejeki Menjadikan kamu Instan menjadi magnet uang Instan seketika Seketika Ada dua hal yang harus kamu lakukan Kalau kamu pingin yang instan Kalau kamu pingin yang instan ya Yang pertama adalah Terpukuin aja ya Langsung aja Yang pertama adalah Bakti kepada orang tua Oke Bakti kepada orang tua Mobil khusus Ibu Dengan tidak mengesampingkan ayah Tetapi mobil khusus ibu ya Kenapa kok ibu Kok bukan ayah Ya karena perjuangan seorang ibu itu Dari kita tidak ada Belum ada Ibu berdoa Ingin punya anak Ayah juga berdoa Ingin punya anak Kemudian kamu menjadi manusia pilihan Ruh terpilih untuk Ditiupkan ke dalam rahim ibumu Saya bilang adalah Kamu adalah Ruh yang terpilih Bahkan secara Keilmuan Kamu adalah pemenang Dan kamu diberikan kesempatan Untuk masuk ke dalam rahim ibumu Untuk menikmati indahnya dunia ini Ibumu Ibu kita Itu adalah orang pertama Yang menanti kehidupan kita Orang yang paling berjasa Dan paling ingin melindungi Bahkan akan mengorbankan nyawanya Agar kita Selaku anak itu Bisa melihat indahnya dunia ini Dari mana kita bisa tahu itu Dari 9 bulan 10 hari Bahkan lebih Atau yang Tidak sampai dari 9 bulan 10 hari Dia Bahasa kampungnya mati-matian Ingin melihat anaknya hidup Bahkan Boleh jadi Atau mungkin menurut saya Malah seluruh ibu sih Andai saja disuruh milih Saat melahirkan anak Siapa yang harus hidup Misalkan Harus memilih ya Misalkan contohnya Saya yakin Ibumu Meskipun Belum kenal secara fisik Kepada kamu Ibumu akan memilih Selamatkan anak saya Artinya Dia sudah sangat berani berkorban Dia sakit secara fisik Tetapi hatinya gembira Dengan kehadiran kamu Lalu tiba-tiba Tiba-tiba nih Kalau ada di antara kita Hari ini Bertobat lah ya Kalau misalkan setelah lahir Kemudian tumbuh dewasa Sudah mulai pintar bicara Padahal orang tuanya Yang ngajarin bicara Lalu lidahnya tajam Dan ketika dewasa Ketajaman lidahnya itu Digunakan untuk Mematahkan Orang tua Luar biasa ya Luar biasa Seketika Langit tidak terima Selain langit Allah pun tidak terima Allah pun tidak terima Karena Kita punya wali Kita punya wakilnya Allah Kenapa Ya ridahnya Allah itu Diletakkan pada ridahnya Orang tua Secara keilmuan Secara keilmuan Dan menurut Keyakinan saya pribadi Kalau kamu beneran Ingin diperbaiki oleh Allah rejekimu Hubunganmu Dengan orang tuamu Perbaiki Kayaknya bisa dipastiin Kalau kamu kesulitan Rejeki Kayaknya kamu gak Menjalin hubungan yang Baik dengan orang tua Sementara itu wajib Sementara itu wajib Jadi tadi saya mengatakan Bahwa kalau kamu tidak Melakukan ini Kamu dapat dosa Kalau kamu melakukan ini Dapat banyak paketnya Paketnya banyak Selain kamu dapat pahala Dapat bahagia Dapat uang Dapat segala macem Bahagia Complicated disini Jadi Hormati ibumu Selain dihormati Jaga dia Karena dia adalah Orang yang paling Tulus di dunia ini Paling tulus Paling cinta Kepada kamu Di dunia ini Kenapa saya mengatakan begitu Saya percaya Satu petua Satu pepatah Ketika Misalnya Ketika ada anak Masuk jurang Saya yakin Orang tua gak mikir panjang Terutama ibu Dia akan lompat Juga ke jurang itu Demi menyelamatkan Kita selaku anak Tetapi Kalau sebaliknya Ibu masuk jurang Saya yakinkan Saya pastikan Sepertinya ya Kita akan cari tangga Memang terkesan konyol Orang tua Ibu itu Benar-benar Menyimpan cinta Yang tulus Untuk anak Nah dalam hal ini Bicara tentang Bagaimana membuka Pintu rejeki Secara jalan pintas Dan mudah Mudah banget Sekarang Kamu lihat Kamu rasakan sendiri Kamu jujur aja Pada dirimu sendiri Gak perlu jujur Pada siapapun Kalau kamu diberikan Rezeki oleh Allah Berapapun nilainya Berani gak kamu Berbagi kepada orang tua Sedekah Kenapa kok harus Sedekah ke orang tua Ya etis lah Menurut saya ya Dari kecil hingga dewasa Kita makan Ikut ibu Kita diberikan kasih sayang Kita numpang di rumahnya Dan tiba-tiba Kita merasa memiliki juga Apa yang Mereka miliki Tetapi ketika kita Tiba-tiba Kemudian bertumbuh besar Berpendidikan tinggi Kemudian Rezekinya sudah banyak Lalu gak ngasih Bahkan Secara keyakinan saya Harta kita Segudang Seluas apapun Sebanyak apapun Itu tidak akan pernah bisa Ditukar dengan Satu tetes Air susu ibu Yang sudah kita minum Ya anggap saja Itu apa patah Monggo Tetapi Begitu mulianya Orang tua Sehingga seperti itu Jadi kalau kamu merasa Sempit rejeki Sempit uang Coba perhatikan Baik-baik hubunganmu Dengan orang tua Mulai sekarang Kalau kamu sudah tahu Kamu sudah jujur Terhadap dirimu sendiri Bangunlah komunikasi yang baik Ya bangun komunikasi yang baik Kalau kemana-mana Cium tangannya Ini benar-benar edukasi Karena saya mengalami sendiri Saya dulu tipe orang Saya gak malu Untuk jujur disini Saya tipe orang yang Mungkin kalau saya ingat-ingat sih Agak jarang Untuk ngasih ke orang tua Dan Alhamdulillah Sempit banget tuh rejeki Tapi Ada kalanya Saya sadar Saya berani Untuk melatih diri saya Untuk menyisihkan rejeki saya Padahal juga gak seberapa Dikasih orang tua Tapi berkahnya Masya Allah Berkahnya Masya Allah Artinya balasan dari Allah Itu bisa bahkan seketika Bahkan seketika Dan saya sudah ratusan kali Membuktikan ini Sekali saya kasih orang tua Eh besok dapat rejeki Ya Sekali kasih orang tua Eh gak sampai beberapa jam Udah Allah ganti Sebegitu ajaibnya Cuma memang secara mental Berat banget Saya paham itu Berat banget Untuk ngasih orang tua Bahkan kita lebih memilih Untuk memberi kepada orang lain Intinya Perbaiki hubunganmu Dengan orang tua Terutama ibu Mobil khusus ibu Dengan tidak mengesampingkan Ayah loh ya Bagaimanapun Seorang ayah itu Juga berjuang mati-matian Agar kamu bisa hidup Menjadi manusia yang pintar Menjadi manusia yang bermanfaat Jadi perbaiki hubunganmu Kemudian Jangan lupa Untuk sering-seringlah Berbagi Dan sering-seringlah Minta maaf Dan jangan gunakan Ketajaman lidahmu Untuk Menusuk hati Orang tua Bodohlah di hadapan mereka Bodohlah di hadapan mereka Ya Lindungi ibumu Lindungi dari siapa Lindungi dari dirimu sendiri Karena yang paling berpotensi Menyakiti orang tuamu Itu kamu sendiri Bukan orang lain sebenarnya Karena kamu yang sering Berkomunikasi Atau berkumpul Dengan mereka Atau dengan ibu anda Itu yang pertama Saya jamin Kamu akan dibukakan Pintu rejeki Saya jamin Saya berani menjamin ini Kemudian yang kedua Yang tidak kalah istimewanya Bahkan tidak bisa dibandingkan Ya Satu di kiri nih Ya Satu di dada kiriku Satu di dada kananku Dan dua-duanya memiliki istana Yang mewah di hatiku Sehingga saya tidak berani Untuk membanding-bandingkannya Karena bagi saya adalah Dua-duanya sangat penting Dan sangat istimewa Selain orang tua Yang sudah memperkenalkan kita Tentang cinta Tentang kasih sayang Tentang buayan Ibu itu sangat mengajarkan kita Tentang itu Yang kedua Tidak kalah pentingnya adalah Guru Terutama guru agama Guru spiritual Karena dari guru agama Mungkin kalau di Jawa itu ada istilah Guru alif-alifannya Jadi guru yang mengajarkan tentang Alif Ba Ta Ta Jim Ha Ho Dan seterusnya Ya Gurulah yang mengajarkan kita Guru yang memperkenalkan kita Kepada Allah Guru yang memperkenalkan kita Pada spiritual Guru yang memperkenalkan kita Kepada ruh Perjalanan ruhannya Guru yang memperkenalkan kita Kepada Rasulullah Kekasihnya Allah Lihat Bahkan kalau saya pribadi Tidak berani membandingkan Saya tidak akan mengatakan Orang tua lebih mulia Saya tidak akan mengatakan Guru lebih mulia Dua-duanya di mata saya mulia Dua-duanya di mata saya mulia Saya ingin share ya Di video ini Atau di audio kali ini Pengalaman pribadi saya Mengaktifkan magnet uang Di dalam diri saya Ternyata ada wasilah loh Ada jalan Gak serta-merta Mau hati Anda sebaik apapun Tetapi ketika Anda Mengesampingkan dua orang ini Kayaknya masih sulit deh Kayaknya masih sulit Tetapi biasanya orang Kalau sudah hatinya baik Mereka akan care pada Pada orang tua dan gurunya Karena bagi saya Orang tua fisik Ibu saya Bapak saya Itu adalah orang tua Tuhir saya Tetapi guru saya Adalah orang tua batin saya Jadi dua-duanya penting Oke katakanlah orang tua saya Itu juga guru bagi saya Karena dia guru pertama Sama Punya nilai yang positif juga Di hati saya Nah sekarang Sebagai closing Bagaimana cara mengaplikasikannya Udah deh Gak usah sibuk mikirin Bagaimana caranya Mengaktifkannya Bagaimana cara mengaplikasikannya Bagaimana cara berbaktinya Intinya dua hal saja ya Jaga hati mereka Tidak tergores Oleh lidah kita Kemudian yang kedua Jaga perut mereka Jangan sampai mereka kelaparan Artinya disini adalah Bicara berbagi Atau sodako Kamu pegang aja dua ini Saya memegang dua prinsip Saya jaga ibu saya Saya jaga ibu saya Saya cukupin dia Sebisa saya Sebisa saya Kalau ukuran dia sih Sedikit saja Pasti bisa Karena diganti Gak lihat anaknya Yang kemudian Tidak kalah pentingnya juga Jaga hati gurumu Ya Kemudian jaga perutnya Artinya juga sodako Sisikan sedikit rezekimu Untuk mereka Syukur-syukur bisa banyak Dan satu lagi yang terakhir Sepintar apapun kamu Berbicara tentang agama ya Sepintar apapun kamu Sudah faham kitab ini Kitab ini Kitab ini Buku ini Buku ini Buku ini Ilmu ini Ilmu ini Bodohkan dirimu di depan gurumu Bodohkan dirimu di depan gurumu Lebih seringlah mendengar Ya Gak perlu banyak bicara di depan gurumu Perbaiki sikapmu Perbaiki lidahmu Kamu jaga dua ini Kamu jaga saja dua ini Tidak hanya menjaga hatinya Tetapi menjaga perutnya Menjaga kebutuhannya Kalau kamu mampu Insya Allah Rezekimu akan berlimpah Dan mungkin kamu akan kaya raya Perhatikan dua hal ini Semoga ini bermanfaat Perbaiki semuanya Kita sama-sama saling mengingatkan Saya Gus Baraja Al-Fakir Al-Da'i Wilallah Mohon maaf lahir batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Terima kasih telah menonton!